Saya pernah dipanggil, diperiksa oleh Badan Intelijen Saudi, saya dipanggil, diperiksa, ditanya. Mereka menganggilnya saya, ini anda nih tamunya terlalu banyak, anda gak boleh lanjutkan begini. Kalau enggak, ya kita perkara gak? Saya bilang, saya gak bisa larang tamu. Nah, jadi kalau anda gak melarang saya untuk terima tamu, seperti itu caranya gampang. Bagaimana ya saya pulangkan saya ke Indonesia? Kan simple, saya bilang bukan saya yang gak mau pulang, kan anda yang tahan saya yang gak boleh pulang. Nah, selama anda tahan saya gak boleh pulang, saya bikin pengajian terus. Nah, akhirnya gak di larang, dia bilang, ya sudahlah, tapi jangan ganggu tetangga, jangan ganggu ketertiban, jangan sampai ada tetangga nanti yang ngelapor nih, diganggu oleh anda.